Inilah dia masyarakat marancar dalam hal ini ahli waris lajurambe yang tanah mereka diambil dan dikuasai oleh PT NSHE Untuk dipergunakan sebagai areal proyek PLTA Simarbaru yang terletak di desa marancar Saat ini kami dan seluruh ahli waris daripada ahli waris lajurambe yang tanah mereka telah hilang ditelan oleh proyek PLTA Simarbaru Saat ini kami datang untuk melakukan aksi damai tanpa ada keributan, tanpa ada gontok-gontokan Kami hanya mau aksi diam, aksi damai, aksi mogok makan karena kami tidak tahu lagi kemana kami sampaikan suara-suara rakyat Oleh karena itu kepada para pemimpin negeri jangan hanya omong doang ada ganti untung, fakta membuktikan di marancar Mereka terjolimi, mereka dirampok tanahnya Kami minta kepada seluruh aparat penegak hukum Kalau memang benar-benar negara ini negara hukum Berpihaklah kepada rakyat kecil Berpihaklah kepada arus bawah Jangan tumpul ke bawah hukum itu Demikian sekilas aksi kami dari marancar berlokasi di depan PLTA Simarbaru Kami datang bukan untuk ribut Kami datang untuk damai Kami datang untuk menyampaikan suara hati kami Kami hanya akan mogok makan Tidak akan melakukan apa-apa Oleh karena itu Sudara-sudara sebangsa tanahir Bapak Presiden Jokowi Dodo Inilah proyek Nawacita Jokowi Proyek yang Bapak bilang Pasti banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan rakyat Kami dari Semaracar Akan tetap teguh Menghormati hukum Dan tidak melakukan keributan apa-apa Tapi tolong perhatikan hak-hak rakyat Sebagai hak kami Sebagai bagian dari warga negara Terima kasih Mereka! 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 Tenang